Intro Pemirsa puluhan warga terdampak pencemaran limbah ternak sapi PT Greenfield di Kabupaten Pelitar menggelar aksi di depan kantor pengadilan negeri Pelitar sambil membawa banner berisi tuntutan warga meminta PT Greenfield bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan yang merugikan warga aksi puluhan warga desa Tegal Asri kecamatan Wulingi dan sumber urib kecamatan Doko Kabupaten Pelitar di depan kantor pengadilan negeri Pelitar tadi siang ini merupakan perwakilan kelompok masyarakat yang menggugat kelas action PT Greenfield ke pengadilan negeri Pelitar aksi ini merupakan bentuk dukungan warga terhadap gugatan sekaligus penegasan sikap warga menolak keberadaan PT Greenfield jika tidak menghentikan pencemaran dan bertanggung jawab atas akibatnya Kinan Koordinator Aksi mengatakan sudah bertahun-tahun warga menderita kerugian akibat dampak pencemaran limbah kotoran ternak Greenfield baik secara materi maupun non-materi terutama kesehatan warga menurutnya jika gugatan kelas action ditolak warga akan menggelar aksi lebih besar lagi untuk menyuarakan tuntutannya banyak-banyak sekali ya jadi ini seperti yang diselaskan dalam kelas action sebelumnya bahwa untuk teman-teman yang bergerak di bidang perikanan kolam-kolam mereka tercemar oleh limbah itu dan akhirnya mengakibatkan ikan-ikan di kolam itu mati selain itu juga di pertanian, pertanian juga demikian yang memakai aliran sungai dari sungai yang berkemar itu selama ini mengalami batal panin terutama untuk pagi demikian juga di peternaan peternaan karena juga banyak hal yang menggunakan memanfaatkan dari air itu juga menggabung dari peternaan itu sendiri selain di pengadilan aksi rencananya akan dilaksanakan lagi Pak nah, ini kan banyak, kalau ngomong masalah di pengadilan ini hanya salah satu saja, bentuk kelas action sangat jelas kita juga mendorong bagaimana Dewan ini untuk membentuk pansus dalam hal ini jadi seperti yang respon DPRD sebagai rakyat setelah melakukan orasi warga membubarkan diri dan sebagian mengikuti jalannya sidang kelas action yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ari Wahyu Irawan, Sarjana Hukum dengan agenda sidang, penyampaian tanggapan atau sanggahan atas gugatan warga serta penyerahan bukti dari tergugat serta turut tergugat 1 dan 2 yakni Gubernur Jawa Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sementara itu kuasa hukum penggugat Joko Trisno Mudianto mengatakan terkait adanya 3 orang dari 9 warga yang menarik kuasanya pihaknya tidak masalah hanya menyayangkan karena mereka tidak menemui langsung dirinya Tiga orang ini tidak menyampaikan pengguguran diri kepada kami jelas waktu menandatangani di hadapan kami dan dia menggugurnya tidak di hadapan kami dan itu suatu pelanggaran dia mencabut kuasa itu tidak langsung pada pengacara tetapi pada orang lain dan bagi kami tidak masalah tiga orang itu dan mewakili RT1, RW6, RT3, RT6 semuanya itu tidak ada yang saya ikutkan kita sudah antisipasi jadi tidak masalah tidak masalah tapi kalau pada waktu datang itu sudah dijelaskan sudah dijelaskan dan kita sudah tiga kali pertemuan dan dia nanti akan bermasalah dengan kami Sidang lanjutan akan kembali dikelar minggu depan dengan agenda pebuktian untuk menentukan sah atau tidaknya gugatan warga tersebut dari Blitar, Mohamad Ashrafi, melaporkan